Oke, kalau ditanya tentang sektor sih saya akan screening tentang Kalau bahas tentang screening saham sih saya sudah pernah sering bahas sih Cuman kalau intinya gini aja Lihat di 2021 yang Q1, Q2, Q3, Q4nya itu bertambah terus Dan kita lihat Q1nya juga jumbo Nah, masukin ke course list pribadi lah Ibaratnya jadi kita ada bikin indeks saham pribadi Jadi jangan pengaruh dengan IHSG Tapi bikinlah indeks saham pribadi Itu kalau versi saya seperti itu Jadi saya akan screening saham-sahaman aja Jadi saya nggak peduli deh konsumer atau misalnya sektor apa Tapi saya akan gabungi saham apa aja dengan performa terbaik Misalnya kalau kita ngomong soal sektor batu bara Nggak semua sektor batu bara bagus gitu kan Nah, kalau kita ngomong konsumer Nggak semuanya defensive juga Ada yang misalnya cukup menarik juga Di sektor konsumer contohnya ya Kita lihat, bukan pom-pom ya Jadi kita disclaimer on dulu Jadi contoh kayak kita lihat Unilever Saham sejuta umat yang dulu sempat dicacimaki Kan naik tuh Di saat blue chip lainnya Terkapar mati ya kan Unilever naik itu kenapa? Bukan karena bandarnya iseng Bukan Atau tadi pertanyaannya Kok itu asing nanti keluar masuk lagi? Nggak kira-kira Bukan Jadi asing juga lihat-lihat Keluar di saham apa Dan masuk di saham apa gitu Kita lihat kan Foreign juga masuk di saham Unilever cukup banyak Sejak open market ya Kenapa? Q1-nya keluar dan jumbo Nggak jumbo-jumbo banget Tapi terjadi kenaikan secara kuartal on kuartal ya Dibandingkan Q1 2021 Kita bisa lihat Laporan keuangannya di Q1 2022 Itu bagus Jadi sehingga terjadilah check bond gitu Bukan berarti nanti Wow Habis dari sini semuanya beli Unilever Kaklos BCA Kaklos BRI Semua beli Unilever Ya jangan juga Pasti akan nanti terjadi koreksi lagi Seperti itu ya Tergantung performa keuangannya lagi Unilever ya Nah memang terlalu terjun dalam Sehingga asing Buy on the deep Ya kan? Jadi bisa beli Dan harganya naik Kita lihat 2-3 hari ini memang Unilever baik Tapi bukan Saya berarti Konsumer semua bagus Tidak juga Jadi kita lihat Bukan sektornya Tapi lebih ke kinerja Performa keuangan Jadi saya juga lihat Misalnya nanti Bagaimana performa Antam dan Inko Misalnya Harum Dan kita juga lihat Beberapa Saham-saham Kohl atau Batubara Mungkin yang bagus Masih ITMG Maybe ya Saya nggak pernah beli Saham yang kayak gitu Memang Tapi Ini contoh aja Kayak ITMG Kan laporannya Udah keluar belum Q1-nya Nah Q1-nya kan keluar tuh Dan sangat Jumbo Ya Jadi laporannya di 2022 Q1 itu jumbo Jadi Mau IISG terkapar Juga harusnya Laporan-laporan Performa mereka Tetap bagus gitu Dibandingkan dengan Saham-saham Walaupun nanti Batubara juga Yang lain Mungkin nggak semua Laporannya bagus gitu Kayak contoh Saham yang gorengan-gorengan Yang kita sebutnya Kayak bos Gitu kan Kita belum tahu Laporan keuangannya Bagus apa enggak Tapi Pertanyaan mungkin Pasti kayak Kok Kok bos bisa naik gitu Padahal laporannya jelek Misalnya ya kan Ruginya jumbo Ya itu Tergantung Yang ini lagi Yang punya rumah ya kan Kita Hanyalah retail biasa Jadi Jangan sampai Mereka-mereka Apa teman-teman Mikir disini Loh Itu ITMG bisa naik Wajar Laporan bagus Bos Kok kemarin naik Padahal laporan jelek Misalnya Ya itu yang punya hajatan Memang lagi disana aja Sekarang kan Lagi nggak hajatan disana Jadi kita Bisa Lihat juga Sebenarnya Realistis market itu Ada di laporan Secara fundamental Yang paling gampang kita lihat Itu adalah Secara laporan keuangan Baru Secara Nanti secara teknikal Baru kita Sudurkan lagi Secara Bandarmologinya Atau secara Semak moneynya Sedang akumulasi Ataupun sedang distribusi Seperti itu sih Gampang Oke Menarik banget nih Tadi udah menjawab ya Beberapa pertanyaan Yang Ikut nih Di live Malam ini Nah Selanjutnya nih Kobens Mengenai Tadi kita bikin Index sendiri Lalu screening sendiri Berdasarkan laporan keuangan Nah Kira-kira nih Kobens Menurut Kobens sendiri Ketika kita Entry nih Di saham-saham Tersebut Kira-kira untuk Tips and tricknya nih Kita Cara memilihnya Selain dari laporan keuangan Apalagi nih Kobens Oke Jadi tadi Sudah pertama kita lihat Secara Q-nya Kuartal-kuartalnya Bertumbuh ya Contoh Ini contoh lagi ya Jadi Banyak contoh hari ini Jadi bersyukur teman-teman Jadi nanti Kalau ada yang mau tanya saham Silahkan aja Contoh Saya lihat laporan yang bagus ya Kalau dibilang blue chip Blue chip juga Selain Unilever Itu contohnya adalah Saham Pegas ya Saham Pegas ini kan Laporan Q1-nya sudah keluar Kalau dibilang sektor Sektor mana Ini sektor energi Jadi Kita lihat Laporan keuangannya bagus Di 2022 Ada juga sentimennya Di blok rokan Nanti kan ada Pengerjaan gas Di blok rokan Seperti itu Jadi Jangan langsung buru-buru beli Biasanya Begitu Kita buru-buru beli Takutnya nyangkut di pucuk Jadi Pakailah Caranya Entry Memiliki money management Seperti Entry bertala Jadi kita lihat lagi Misalnya kita sudah beli Misalnya di Misalnya di hari ini ya Di clothing 14.70 Kita beli Kita baru Lihat secara teknikal lagi Untuk secara Tip entry Untuk entry Contoh ya Setelah kita screening Kita lihat sahamnya bagus Jangan langsung HK Wah ini bagus Langsung diantam aja Kita beli Enggak Kita harus lihat juga Kira-kira dimana nih Titik supportnya Secara teknikal Silahkan aja sih Teman-teman Mau pakai Moving average Mau pakai Support resistance Basic Mau pakai Fibonacci Mau pakai Elliot wave Terserah Yaitu Gaya dan Masing-masing Dan kita lihat disini Saya langsung Kasih Jadi Jadi kalau ditanya Tip and trick Ya maybe Kalau saya Saya akan Dibantu dengan Beberapa indikator Moving average Habis itu saya Nggak pakai Cuma untuk Lihat aja Kemudian Cukup jelas nggak ya Jelas ya Saya akan Saya akan tarik Fibonacci Biasa Setelah saya Tarik Fibo Saya akan Menentukan Entry-nya Misalnya Kita tarik Support Saya belum punya Posisi disini ya Jadi saya Saya hanya cerita Sesuatu yang Saya belum punya Posisinya Jadi Takut dibilang Pom-pom lagi ya Kan Ini misalnya Kita lihat Disini Ada support Di 1430 Sampai 1400 Ya 1400 Sampai 1430 Jadi setelah kita Screening Kita tentuin Support area buy-nya Seperti ini Nah Kita tinggal Sudah kita tentuin Support-nya baru Kita akan entry Berkala Secara berkala Seperti itu Ini kita lihat Harganya kita masuk Ke bagian support Area buy Kita menentukan Sendiri area buy Kita kira-kira Di mana Kita cicil beli Seperti itu Bisa aja dia Akan menuju support Berikutnya Masih menguji support Karena apa Tergantung IHSG tadi Jadi banyak orang Yang takut Masih beli kan Dan kita bisa lihat Setelah itu Kadang-kadang Kalau kita cuma Secara teknikal Ragu-ragu Nanti aja lah Tunggu agak turun Eh Gak dapat barang Seperti itu kan ya Teman-teman ya Jadi saya dibantu Dengan namanya Indikator bandar volume Biasanya Nih saya hidupin Bandar volume Disini kan terjadi Anda lihat Kenapa ada Big akumulasi Gitu disini ya Ini kan bandar belanja Bukan bandar sih Bahasanya smart money belanja Kita lihat yang beli siapa Ya yang asing Yang beli adalah broker asing BK ZP AK Seperti itu Tapi kalau anda lihat Yang beli broker-broker lokal Apalagi yang receh-receh Misalnya kayak PD XC YP Yaudah kan Ntar aja dulu gitu kan Berapalah Uang kita kuat Tapi kita lihat Yang akumulasi adalah Bandar-bandar gede gitu BK ZP AK Asing semua Dan disini kita lihat Akumulasi Dan itu bagi saya Cicil beli Jadi enggak lihat Asing keluar di ASG Atau asing masuk di ASG Dari pertanyaannya Tapi Lihatlah Kira-kira broker Asing mana Yang mengakumulasi Di saham mana Seperti itu Jadi jangan lihat di ASG Tapi lihat Sahamnya Seperti itu Baik Oke Mantap nih Klobans kita Sudah ada Ini nih Sharing tentang Tips and trick Tentang screening saham Jadi pada Bos-bos semua nih Yang Kebingungan Untuk Screening saham Atau mau beli apa nih Bisa pakai Caranya Klobans tadi ya Itu bikin index sendiri Dari laporan keuangan Ki 1 sampai Ki 4 nya Bertumbuh Lalu Ki 1 2022 Jumbo Nah selanjutnya kita Bikin trading plan nih Dengan support Resistensinya Jadi kita punya Area cicil belinya Lalu yang terakhir adalah Dari Bandar Mologi Itu melihat dari Bandar volume Dan siapa yang mengumpulkan bar Wih menarik banget nih Klobans Oke Next comment Lanjut lagi ya Kita bahas Beberapa Emittance juga Yang Mungkin sekarang Lagi Kebingungan nih Yang masih Yang masih nge-haul gitu Beberapa emittance Yaitu tentang CPO Nah CPO kan ini Sebenarnya Harusnya Logikanya kan Ini bagus nih Laporan Ki 1 nya Karena Harga CPO nya Bagus Lalu juga Memang sekarang Lagi Komoditi Supercycle Nah tapi Sekarang tiba-tiba CPO dilarang nih Nah tapi kan nanti Laporan Ki 1 nya Masih bagus Nah menurut Kobes gimana nih Untuk CPO Ini agak tricky Sebenarnya Kalau Kalau masalah Fenomena minyak goreng Kita lihat ya Jadi Kemarin Saya sih Kalau CPO Saya cuma Menjagokan Kayak Walaupun laporannya Banyak yang bagus-bagus Kayak SSMS Kemudian LC TBLA Ya SMP CSRA Itu banyak yang bagus-bagus Tapi saya gak trading Di sana malah Saya Kita aktif trading Di kayak GZCO Gitu ya Di Palem Kenapa? Karena Memang lebih volatil Dan lebih bonofit gitu Jadi lebih Untuk scalpingan Ataupun untuk trading Lebih naiknya 5-10% Satu hari kan Oke dibandingkan Kita nunggu di satu saham Kayak Misalnya yang lemot-lemot SMS SMMS CSRA Naik juga Tapi butuh 3-4 hari Baru 5-10% Sedangkan Di GZCO Di Palem Kita sangat Agresif Waktu itu kan Jadi ketika Sudah capai target Memang kita buang Gak ada lagi berharap Bahwa Wah nanti CPO gimana bagus nih Karena kita memang Sudah mencapai Target resist gitu Di GZCO Hari itu Dan kita juga gak lihat Fenomena Minyak goreng Kemarin Tapi kita lihat Oh broker asingnya Yang ngumpulin Yang hajatan Udah keluar nih Ya udah Kita ikut keluar Gampangnya seperti itu sih Jadi kalau ditanya Q1 nya Yang keluar Kayaknya belum ada deh Coba saya cek ya Ada yang keluar belum Belum ada yang keluar Mungkin kalau ada yang tanya Tadi laporan jumbo itu Maksudnya gimana Anda lihat di RTI sih Sebenarnya saya kan lihat di RTI ya Lihat di RTI Misalnya IPS nya di Q1 itu 5 Tapi di Q1 2022 Jadi 10 Itu kan jumbo Berarti maksudnya Naik 100% EPS Nah secara earning per share nya Naik 100% Itu saya sebut Labanya jumbo Gitu ya Jadi Kalau ditanya jumbo-jumbo Itu lihat nih gimana Jumbo-jumbo Ya lihat Secara saya bandingin aja Secara Q on Q nya Terus misalnya Q1 Ini kan ada Q1 Q2 Q3 Q4 Itu dia tambah terus Atau dari minus Kayak jalan GZKO ya GZKO itu kan dari minus Bertahun-tahun Eh tiba-tiba di Q3 nya Jadi 4 Q4 nya jadi 9 Nah kita lihat nih Kalau Q1 nya jadi 10 Misalnya Atau jadi 12 Misalnya Contoh Saya gak tau berapa Ini contoh aja Otomatis GZKO masih menarik Menurut saya Seperti itu Baru nanti saya masuk lagi ke screening Kalau sekarang saya gak punya Sam CPO sama sekali Dan Baru bisa lihat Ketika nanti Q Q1 nya keluar Laporan keuangan Baru kita bisa pertimbangkan Jadi kita bikin dia turun aja Dulu semuanya Gak masalah juga Karena pengaruhnya SG kan Tapi Kalau ngomong-ngomong turun terus GZKO itu kan kemarin kan turun terus Tiba-tiba kemarin ada Tekbon Ada teknika rebound Di hari Rabu Itu kan sempat naik juga 20% Kalau gak salah 15-20% juga Itu orang-orang Yang pada yang cut loss kan Pake ilmu tau gitu Ya tau gitu gak cut loss Ya kan Begitu Ilmu tau gitu dipake Tadi pagi HK lagi mungkin Saham GZKO Mungkin ya Eh kena ARB Pake ilmu tau gitu lagi Ya tau gitu Gak usah beli Ya kayak gitu Jadi ini kalau mas Joko Kalau kita di grup Seling ngomongi saham Godzilla gitu ya GZKO Karena Saham si Godzilla ini Ketika Kita lihat pergerakannya Kita harus lihat juga Bagaimana Orang yang hajatan Di dalamnya Ya broker-broker Ya Paling gampang sih Lihat asing aja sih Broker asing Karena yang ngumpulin Biasanya broker asing Kalau mereka jualan Ngapain lagi Kita Ikut nahan barang Kalau mereka HK di hari itu Ya untuk trading harian aja Untuk scalpingan aja Sudah cukup sih gitu Oke Mantap Jadi kita gak perlu Adu mekanik sama Yang punya hajatan Bener-bener Istilah yang paling bagus Jangan adu mekanik Kita bukanlah siapa-siapa Ya guys Oke Bener-bener Oh iya Pokoknya sini ada Beberapa pertanyaan Dari Penonton yang Ikut live Pada malam ini Yaitu Dari Sandi Olif besok muncul Bagus Bakal bagus gak Kobens Olif Sungke Mas Bekti Sudah hadir juga Sudah hadir di live Untuk ngobrol-ngobrol Jadi kalau ditanya Soal IPO Saya gak terlalu Maksudnya Gak terlalu Ini ya Gak terlalu ngikutin Kalau Olif itu Besok IPO-nya gimana Selama Misalnya ada Warannya Ya cukup menarik aja Tapi saya gak Gak terlalu punya Insect apa-apa Untuk olif Saya posting gak ya Saya lupa deh Saya biasa Suka posting Kalau ada Saham-saham yang IPO Seperti itu Tapi saya Gak Belum ada Insect apa-apa sih Untuk olif ya Dan saya gak ikutan IPO olif Seperti itu Oke next Pobens Dari saya yang Pribadi Dari penerbangan saya Pribadi nih Ngeliat dari Instagramnya Pobens Mengenai rotasi sektor nih Pobens Nah Rotasi sektor Saya termasuk orang yang Ikutin juga nih Tentang rotasi sektor Nah Kalau dari Postorinya Pobens Tentang rotasi sektor Setelah komunitas Adalah waktunya Property dan konstruksi Seharusnya Dan juga Kalau saya melihat Dari laporan keuangannya Property itu Kenaikannya cukup Signifikan nih Apalagi Ada usaha Permol-molan ya Seperti Pakuon Dan CTRA Nah Menurut Pobens gimana nih Tentang rotasi sektor Apakah Bakal ditunda lagi nih Untuk property atau konstruksi Karena Property konstruksi nih Udah dari Window dressing Udah gak kebagian nih Lalu juga Ketika market Rally Dia juga Kenaikannya Belum sesedifikan Sektor-sektor lainnya Menurut Pobens bagaimana